Saya sekarang berada di salah satu tepi di sungai Arn dan ini merupakan salah satu titik saja dari sekian banyak titik dimana penduduk bisa masuk untuk berenang menuju ke titik-titik tempat dimana sungai Arn itu dijadikan sebagai tempat untuk berwisata. Sebagai informasi saja bahwa bentangan sungai Arn ini kurang lebih sekitar 280 km mengelilingi kota Bern yang merupakan ibu kota dari Swiss dan kalau kita lihat ini merupakan jelur terbuka semua penduduk bisa lalu-lalang di sini ya ataupun juga bisa langsung turun. Kalau kita lihat ini ada pegangannya nih, ada pegangan untuk masuk, terjun atau turun ya ke sungai Arn. Coba kita lihat itu. Nah kalau kita perhatikan untuk masuk ke sungai ini tinggal turun seperti ini dan walah bisa langsung masuk ke sini. Tapi juga pemirsa yang penting juga untuk kita ketahui ya bahwa ternyata di balik sungai yang tenang ini mungkin kalau kita lihat arus di bawahnya rasanya cukup deras ya. Mungkin kalau kita lihat nih ada garat ini saya lemparkan saja ya. Untuk memberikan visualisasi ya sebagaimana cepatnya. Kita langsung di sini. Di bawahnya langsung masuk menuju ke tanah. Jadi rasanya harus berhati-hati ya jika kita ingin memutuskan untuk berenang di sungai Arn ini. Walaupun demikian, berenang di sungai Arn merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat di kota Bern. Bahkan juga sudah menjadi bagian dari budaya UNESCO atau budaya otentik penduduk kota ini. Terima kasih telah menonton!